Intro Terima kasih pemirsa ada masih bersama kami Kita disini sedang membahas soal growing continuously Tentu saja di Anugerah Inspiration Pak Antoni Diomartin, narasumber utama kita masih disini Dan tamu spesial kita Bapak Indra Santana Masih disini sharing dengan kita tentang pengalamannya Dalam memimpin unit bisnis Kombivar Group ya Pak ya Oke kita lanjut lagi tadi Pak Indra sempat nyentuh soal Jangan puas terus pelajar ya Jangan berhenti gitu agar bisa melebihi kompetitor Gimana Pak Antoni? Saya di bagian terakhir ini saya ingin menggambarkan bahwa Pertumbuhan perusahaan itu kalau kita bicara tentang growing continuously Sebenarnya mirip seperti pertumbuhan diri kita, personal Kita nggak bisa mengatakan bahwa pertumbuhan itu cuma sekedar pertumbuhan fisik Ya sama seperti ya GSP orang bilang Sekitar perut gitu Bukan six pack, two pack gitu Atau one pack gitu ya Tapi juga kita harus melihat dimensi seperti ya Bagaimana pertumbuhan spiritualnya, mentalnya, sosialnya Dan saya pikir apa yang dianalogikan oleh Pak Indra adalah bergerak pada titik itu Bahwa growing continuously itu bukan cuma satu dimensi Tapi bicara tentang kontribusi juga Nah saya di bagian terakhir ini mungkin ingin ngobrol dengan Pak Indra Dan mati apa sih sebenarnya pesan yang bisa kira-kira untuk para leaders Untuk para karyawan supaya mereka bisa grow continuously Apa elemen-elemen pentingnya Pak Indra? Jadi mungkin sering sekali kita harus perjelas pengertiannya bahwa tidak ada suatu bisnis yang sama Itu bisa tumbuh terus-menerus secara abadi Jadi kalau kita tekunin dengan memperbaiki diri Belajar, selalu meningkatkan diri Selalu lebih keras lagi kerjanya Tetapi kalau bisnisnya itu-itu saja Tetap ada risiko bahwa itu tidak cukup untuk tumbuh continuously Jadi oleh karena itu nomor satu tentunya sebelum kita tumbuh Yang harus diperhatikan oleh kita adalah Existing customer Itu yang menghidupkan bisnis kita Itu harus menjadi fokus kita Karena itu di value CombiVar juga ada istilahnya customer focus Kalau kita tidak fokus ke customer Jangankan tumbuh, mungkin bisa runtuh Kemudian kalau hanya memperhatikan customer dan hanya menekunin bisnis yang sama terus Itu juga tetap ada suatu keterbatasan Karena itu para leader, para manager harus mempunyai suatu open mind Untuk melihat opportunity untuk tumbuh di luar bisnis yang ada Mungkin bisa saja line extension, bisnis yang mirip Tetapi juga bisa memikirkan bisnis yang related Itu sudah sedikit lebih jauh dari yang hanya sekedar mengembangkan produk yang beda Tetapi bisnis yang related Misalnya kita masuk ke bisnis yang lebih preventif Kalau dulu mengobati, sekarang mungkin masuk bisnis bagaimana untuk preventif Mencegah orang sakit Dengan misalnya salah satu produk disini misalnya feminine hygiene Itu bukan mengobatin kan Iya betul, ini bisnis yang lebih preventif ya Kemudian yang biasanya digembar-gemborkan dalam pelaku bisnis adalah Beat your competitors Jadi itu juga membuat kita tumbuh Karena kita melakukan segala sesuatu lebih baik dari kompetitas kita Atau mungkin kadang-kadang kita harus beat kita diri kita sendiri Beat kita diri sendiri bahwa kita mau Mau berubah atau mau meningkatkan diri Kemudian yang terakhir tentunya baru memikirkan Apa yang lebih luar dari box itu Jadi melihat bisnis itu lebih luas lagi Mungkin contoh yang sehari-hari ya Bukan obat misalnya Bahwa kalau ada suatu perusahaan bisnis PC-nya So-so ya itu Peringkat 5, 6, 5, 6 Terus suatu ketika datanglah seorang CEO mengatakan Saya nggak mau jual PC saja Saya mau jual personal computerized gadget Jadilah kita lihat ada yang dinikmatin sebagai iPod Ada iPhone Itu masalah berarti pemikiran ke depan ya Pak Open mind yang Bapak maksud tadi Dia melihat peluang-peluang gitu ya Pak Bahwa kalau kita melihat bisnis kita itu bukan obat Tetapi melihat bisnis kita itu adalah kesehatan Dan kesehatan itu dimensinya bukan hanya mengobati Itu dimensinya akan jauh lebih besar Jadi selain health care Misalnya kalau kita merasa bahwa gym itu adalah Juga meningkatkan kesehatan Berarti gym juga bisnis kita Bukan hanya obat saja Itu mungkin suatu Esensial Cara pandang ya Esensial yang harus kita pahami Supaya kita tidak terpaku di satu pola kerja Atau pola tumbuh yang sama terus Tapi apa Pak tantangan terbesarnya itu Pak untuk melakukan ini Menerapkan kesehatan ini Kita kembali ke pembukaan kita Yaitu untuk memotivate para manajer maupun pelaku bisnis Biasanya negative message kadang-kadang menggugah Jadi grow or die Pakai itu Kalau kita takut die Kalau kita takut die Benar-benar kita harus pahami Mungkin nada bicaranya juga disesuaikan Mati apa? Mati Tunggu atau mati? Tunggu atau mati? Harus di ancam Kalau kita di ancam begitu Kita benar-benar belajar untuk tumbuh terus-menerusnya Lebih jauh akan jauh lebih Baik ini sudah di bagian penutup nih sekarang Pak Antoni Sepanjang lebar kita ngomong dengan Pak Indra Luar biasa sekali Betul Mbak Nadia Pelajaran apa Pak yang kita dapat? Saya pikir saya sangat tertarik tadi Saya merasa mendapatkan enlightenment gitu Pencerahan dari Pak Indra Terutama pada waktu ketika Pak Indra mengatakan Salah satu pemikiran yang bisa membuat kita continuously grow adalah Tadi seperti contoh yang diberikan oleh Pak Indra Di bisnisnya Di dunia kesehatan Kita bukan bisnis obat Tapi dunia kesehatan Hanya dua kata ini saja itu begitu berbeda Dengan obat kita bicara mengenai perspentif, pengobatan Tapi kalau bicara mengenai kesehatan Hey, tiba-tiba pikiran kita jadi begitu luas That is part of dari grow Bagaimana kita grow dimulai dari mindset kita Cara berpikir kita Ini persis kali ini kan Apa yang terjadi waktu ketika Walt Disney mengatakan Our business itu bukan bikin komik Bukan bikin kartun Bukan bikin Disneyland Tapi our business is to make people fun Kayak big picture gitu ya Betul Sangat dengan demikian Oh iya ya, pikiran kita menjadi lebih besar Cara pandang kita menjadi lebih luas Dengan cara seperti itu kita betul-betul punya ruang untuk bertumbuh yang lebih besar Tapi saya pikir hari ini kita pelajari Yang paling penting adalah pertumbuhan itu dimulai dari cara berpikir Mindset kita Dan yang lainnya akan mengikuti saya pikir Itu pembelajaran yang luar biasa Ada kesempatan ini yang saya peroleh Saya pikir mbak tadi ya Dan satu yang saya enlightenment ya pak Kita anjem Mau tumbuh atau mati loh Harus pakai kalimatnya Pendekanannya mesti agak sedikit emosional Pendekanannya mesti Jadi mau gak mau kita berusaha keras Oke baiklah Pak Indra terima kasih banyak pak atas kedatangannya Iya pak Indra luar biasa ini Dan pembelajarannya Betul Kita tutup Pak Anthony Sure Pak Dadya Pemirsa sampai disinilah Anugerah Inspiration untuk perjumpaan kita kali ini Sukses selalu untuk anda dan bisnis anda Dan selalulah growing continuously Saya Nadi Arduinata Dan saya Tony Diomartin Salam antusias Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!